Puncak Gunung Merah Darah dan Tablet Batu Merah Darah Mereka tampak seperti ilusi dan tidak jauh, namun nyatanya, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Mungkin mereka tidak ada sama sekali. Setelah beberapa orang mendapat ide ini, mereka mulai berhenti berlari. Namun, beberapa orang sangat yakin bahwa karena mereka bisa melihatnya, maka itu pasti ada. Banyak orang datang ke tempat ini untuk mencari peluang dan harta karun. Namun, memang ada beberapa orang yang mendapatkan manfaat di ruang ini. Beberapa dari mereka telah memperoleh harta karun, dan beberapa dari mereka telah menemukan apa yang disebut peluang. Misalnya, di Longmeng, binatang setan merah darah ditemukan di Gurun. Manik merah darah tidak hanya mengandung sejumlah besar energi api, namun juga kehendak bela diri api. Ada juga Sifeng, yang menemukan buah merah darah yang mengandung energi darah, menemukan reruntuhan, menemukan alun-alun bawah tanah, memperoleh fragmen pedang suci, armor merah darah, dan melepaskan iblis. Di tempat lain, bahaya dan petualangan, suka dan duka, kegembiraan dan kehilangan, kematian dan kelahiran kembali juga terjadi silih berganti. Namanya Yang Sin, dan dia berasal dari kota kecil di Kekaisaran Hamparan Surga, keluarga Yang. Di kota kecil, Yang Sin disebut sebagai jenius seni bela diri sejak ia masih muda. Pada usia 18 tahun, dia telah memasuki alam roh bela diri bintang 9, dan hanya selangkah lagi dari alam raja bela diri. Dia telah menjadi prajurit terkuat di kota kecil. Di kota kecil, semua musuh keluarga Yang dan musuh Yang Sin telah dilenyapkan oleh kekuatan Yang Sin yang kuat. Yang Sin tahu bahwa dia tidak bisa terus tumbuh lebih kuat di kota kecil ini. Hanya di dunia luar yang luas, dengan ahli dan peluang yang lebih kuat, dia bisa menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Yang Sin meninggalkan kota kecil itu dan datang ke kota Cold Frost, memasuki ruang merah darah. Pada saat ini, dia melihat ke puncak gunung merah darah dan tablet batu merah darah, berlari dengan tekad. Yang Sin memiliki gagasan yang sama dengan banyak orang. Dia adalah protagonis dunia ini. Keterampilan dan harta surga dan bumi yang tiada taraf harus menunggu dia datang dan memilih dia sebagai tuan mereka. Pasti begitu, pasti seperti ini. Yang Sin mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ketika Yang Sin melewati hutan, serigala darah tingkat 4 tiba-tiba menerkam. Karena lengah, leher Yang Sin digigit oleh serigala darah, dan kemudian mayatnya diberikan kepada serigala darah sebagai makanan. Dengan impian dan fantasinya sendiri, dia tinggal di ruang merah darah ini selamanya. Seorang jenius muda dari kota tak dikenal, Yang Sin terjatuh. Namanya Yekidan dia lahir di keluarga biasa. Dia memiliki kekasih masa kecil yang juga berasal dari keluarga biasa. Namun tahun itu, dia dihianati oleh kekasihnya. Tidak ada alasan lain selain wanita itu telah jatuh cinta pada seorang seniman bela diri muda dari kota kecil bernama Yang Sin. Wanita ingin menjadi kuat. Dia mendambakan pria yang kuat. Ketika dia menerima berita itu, Yekidan merasa hatinya seperti ditusup pisau. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia kehilangan warnanya. Yekidan masih ingat hari itu, hari dia mengubah nasibnya, hari dia melangkah ke jalur seni bela diri. Seorang pengemis sedang tergeletak di depan rumahnya. Yekidan baik hati dan memberi semangkuk nasi kepada pengemis itu meskipun tidak banyak makanan di rumah. Kemudian, pengemis itu menyuruh Yekidan untuk mencarinya di belakang gunung pada tengah malam. Yekidan pergi, tapi dia tidak menyangka pengemis itu adalah ahli seni bela diri. Sejak saat itu, Yekidan menganggap pengemis itu sebagai tuannya. Pengemis itu mengajari Yekidan seni bela diri dan memimpin Yekidan di jalur seni bela diri. Memikirkan hal ini dan masa lalu, ekspresi Yekidan menjadi tegas. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat ke puncak gunung berwarna darah dan tablet batu berwarna darah di kejauhan. Dia memikirkan penghinaan di masa lalu, memikirkan wajah wanita itu ketika dia dengan tegas meninggalkannya, dan memikirkan kejeniusan di kota bernama Yang Sin. Yekidan berkata pada dirinya sendiri, menjadi lebih kuat, saya harus menjadi lebih kuat. Saya pribadi harus mengambil kembali penghinaan di masa lalu. Mereka yang meremehkanku, aku harus membuat mereka menyesalinya. Tiba-tiba, Yekidan sedang berlari merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia tidak memperhatikan dan melangkah ke dalam lubang tanpa dasar. Tidak lama kemudian, tawa gembira dan gembira Yekidan terdengar dari bawah tanah. Namanya Sifeng. Pada saat ini, Sifeng masih melaju melewati kehampaan, mengejar puncak gunung berwarna darah yang tampak seperti ilusi. Pikirannya sama dengan yang lain. Karena dia bisa melihat benda ini, benda itu pasti ada. Perlahan-lahan, Sifeng melihat bahwa di dalam kehampaan, di tanah, dan di bawahnya, ada para penggarap muncul dari arah lain. Pada akhirnya, mereka semua terbang atau berlari ke arah yang sama dengannya. Melihat orang-orang ini, Sifeng mengerti. Ternyata dia bukan satu-satunya. Prajurit lainnya juga melihat puncak gunung dan loh batu dari berbagai tempat. Mereka semua menuju ke tempat itu dan sekarang berkumpul. Pada saat ini, seorang prajurit muda yang tampak biasa terbang ke sisi Sifeng dan bertanya, Saudaraku, kamu juga melihat puncak gunung berwarna darah. Apakah kamu menuju ke sana? Alam kerajaan bela diri bintang tujuh. Dunia bela diri orang ini sama dengan dunia Sifeng. Mungkin dia mengira Sifeng berada pada level yang sama dengannya, jadi sekarang setelah puluhan orang muncul di dunia, dia bertanya pada Sifeng. Itu benar, Sifeng sedikit menganggup dan berkata. Ah, itu benar. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, pria itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merasa sedikit kecewa. Awalnya, dia telah melihat puncak gunung berwarna darah di kejauhan dan sedang menuju ke sana. Namun, dia menemukan bahwa jaraknya jauh lebih jauh dari yang dia lihat. Dia sama sekali tidak tahu di mana itu. Namun, saat dia terbang sendirian di langit, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia merasa bahwa dia telah dipilih oleh harta karun surgawi dan memanggilnya untuk pergi ke sana. Saat ini, dia menemukan semakin banyak orang yang menuju ke tempat itu. Halo, saudaraku. Saya Cui Jian dari Sekte Xiaoyao. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya pada Sifeng. Sekte Xiaoyao. Sifeng sedikit terkejut dengan sekte ini. Melihat ekspresi Sifeng, Cui Jian menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Banyak orang akan terkejut mendengar nama Sekte Xiaoyao hanya karena Kaisar Xiaoyao terlalu terkenal di benua Tiancang. Haha, melihat ekspresi Sifeng, Cui Jian tersenyum tipis dan kemudian melanjutkan berkata kepada Sifeng, Sebenarnya, aku dan saudara-saudaraku mendirikan sekte ini belum lama ini. Seperti yang kamu pikirkan, kami menamakannya Xiaoyao karena idola kami adalah Kaisar Xiaoyao. Sifeng menganggup dengan ekspresi lega. Kemudian, dia mendengar Cui Jian menghela nafas, Teman-teman, siapa yang tidak ingin menjadi Kaisar kebebasan? Hidupnya bebas dan tidak terkekang, dia hanya mengejar kebebasan. Ada banyak wanita di sisinya, masing-masing secantik abunga. 252 Semakin banyak prajurit muncul di bawah. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bergegas menuju puncak gunung berwarna merah darah. Setelah mendengar kata-kata Cui Jian, Sifeng berkata, Apakah kamu sangat menantikan Mo Xiaoyao? Saya pikir di antara murid-murid Yu Ming, yang paling dihormati adalah penguasa Istana Ao Jian saat ini, Yun Yi Meng, atau apotekar nomor satu di dunia, Kin Rufan. Yun Yi Meng lahir di Proud Swat Manor, namun sejak ia masih kecil, ia dianggap sebagai sampah oleh Proud Swat Manor. Namun, hatinya sebagai seorang kultifator yang kuat tidak pernah berubah. Meski diejek dan diejek, keinginannya sebagai seorang kultifator yang kuat tidak pernah terhapus. Dia percaya bahwa akan ada suatu hari ketika orang-orang akan memandangnya dari sudut pandang baru. Kemudian, dia bertemu Kaisar Jeyu secara kebetulan dan menjadi murid Kaisar Jeyu. Dengan kemauan kuat dan kerja kerasnya, dia berhasil dan menjadi bintang baru di benua Tianheng. Dia membuat seluruh benua Tianheng memandangnya dengan cara baru. Dia membuat seluruh Ao Jian Manor memandangnya dengan cara baru. Dia menjadi yang terkuat di Ao Jian Manor dan mewarisi posisi Manor Lord. Ketika Qin Rufan masih muda, impian seumur hidupnya adalah menjadi seorang alkemis terhormat. Namun, ia terbatas dan hanya bisa menjadi apoteker. Namun, ia mengandalkan bakatnya sebagai apoteker, ketekunan, dan kerja kerasnya untuk menjadi apoteker nomor satu di dunia. Dia menjadi eksistensi yang dijunjung semua orang. Dia membuka jalan baru bagi apoteker yang dipandang remeh semua orang. Beliau membuka jalan baru bagi mereka, memberi mereka harapan baru, dan membanggakan mereka menjadi apoteker. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Cuijian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata kepada si Feng, mungkin kamu masih muda dan tidak tahu banyak hal tentang pria. Mungkin, si Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Para pejuang muda terus bergerak maju. Namun, lambat laun, mereka menemukan ada lautan berwarna merah darah di bawah mereka. Ombaknya melonjak kencang. Prajurit realem Marsial Royal yang bisa terbang dan mereka yang bisa menangkap binatang iblis terbang tidak merasakan apapun. Namun, para prajurit di bawah realem Marsial Royal tidak mau menyerah. Mereka mulai memikirkan cara untuk menangkap binatang iblis yang terbang. Ada yang menengadah ke langit, berharap bisa bertemu dengan senior atau temannya yang bisa terbang bersama mereka. Ah, 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 ah. Pada saat ini, ledakan jeritan dan tangisan datang dari depan. Si Feng memfokuskan matanya dan melihat bahwa di kejauhan, para pembudidaya dengan cepat terbang kembali ke arahnya. Di belakang para pembudidaya ini ada gurita berwarna merah darah yang sebesar puncak gunung, menghalangi jalan di depan. Tentakel besar itu menari-nari di udara seperti jaring raksasa berwarna merah darah. Lebih dari selusin tentakel melilit selusin pembudidaya. Para pembudidaya ini sama sekali tidak berdaya di depan gurita merah darah raksasa ini. Mereka semua dikirim ke mulut gurita yang besar seperti gua. Melihat gurita besar berwarna merah darah, Si Feng berhenti bergerak maju. Pada saat ini, pria bernama Cui Jian dari sekte Xiao Yao juga terbang ke arah Si Feng dan berkata, Saudaraku, ayo terbang ke kanan dan memutarnya. Gurita ini terlalu besar dan kekuatannya tidak terduga. Meski sangat besar, kekuatannya seharusnya berada di alam Grandmaster Bella Diri Bintang 4. Namun, jika tentakel di langit menyerang bersama-sama, itu akan seperti beberapa ahli realem Marsial Grandmaster Realem Bintang 4 yang menyerang bersama. Jelas tidak mudah untuk mengatasinya. Kecerdasan binatang iblis peringkat 6 tidak lebih rendah dari orang biasa. Namun, manfaat gurita ini sudah terlihat jelas. Dengan tubuh sebesar itu, akan ada banyak darah yang harus diatelan. Itu, pria itu, tiba-tiba, prajurit yang berhenti di udara dan menjaga jarak dari gurita merah darah itu berseru. Itu adalah Ruobufan, murid jenius dari Aliansi Pedang Langit. Dikatakan bahwa dia sudah berada di Grandmaster Bella Diri Bintang 4 Dunia. Si Feng melihat seorang pria berpakaian putih dengan pedang panjang di punggungnya terbang menuju gurita besar berwarna merah darah. Dia mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Jubah putihnya berkibar seperti pedang abadi muda. Dia membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan pedang panjang di punggungnya keluar dari sarungnya dengan bunyi, dentang. Dia bergegas ke udara dan terbang melingkar di udara. Kemanapun dia lewat, selalu ada bayangan pedang. Kemudian, pria berpakaian putih itu mengarahkan jari pedangnya ke gurita berwarna merah darah itu. Di bawah kendali pria berpakaian putih, semua bayangan pedang bergegas menuju gurita merah darah. Orang itu. Pada saat ini, Cui Jian, yang berada di samping Si Feng, juga berseru. Ini karena sosok ungu lainnya terbang menuju gurita berwarna merah darah. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan baju besi ungu dan memegang pedang panjang berwarna ungu. Dia tinggi dan berkulit putih. Ekspresinya arogan dan penampilannya dingin serta cantik. Dia memberikan perasaan gagah berani dan tangguh. Dengar? Bukankah gadis ini putri Raja Kirin dari Kerajaan Hamparan Surga, Putri Si Yun? Cui Jian bertanya pada Si Feng. Dia secara alami berpikir bahwa Si Feng adalah putri Kekaisaran Hamparan Surga. Si Feng menggelengkan kepalanya ke arah Cui Jian dan berkata, Aku bukan dari Kerajaan Hamparan Surga. Aku tidak mengenalnya. Oh, oh, jadi kamu bukan dari Kerajaan Hamparan Surga. Itu benar, itu pastinya. Orang ini pastilah Putri Si Yun. Saya telah melihat potretnya sebelumnya. Dia adalah impian banyak pria. Saya akhirnya melihatnya hari ini. Dia adalah Dewi Hatiku. Cui Jian berkata dengan penuh semangat sambil melihat sosok yang mengenakan baju besi ungu. Si Feng memandangi gadis muda yang mengenakan baju besi ungu. Bakatnya tidak buruk. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan telah mencapai alam leluhur berbela diri bintang 4. Pedang panjang ungu itu tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Saat gadis muda itu menusukkan pedangnya, cahaya pedang ungu melesat ke arah gurita berwarna merah darah. Itu, 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 itu adalah murid jenius nomor satu dari sekte kekosongan mengambang, Lin Yuexin. Dia adalah jenius nomor satu di Kerajaan Hamparan Surga Kita. Saat itu, seseorang berteriak kegirangan. Lin Yuexin. Itu memang Lin Yuexin. Dia adalah jenius nomor satu di Kerajaan Hamparan Surga Kita. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte kekosongan mengambang di masa depan yang tak terbantahkan. Dia adalah dambaan banyak pria. Dia adalah Dewi Hatiku. Saat ini, si Feng mendengar Cui Jian berseru di sampingnya. Di sisi lain, seorang gadis lain yang mengenakan pakaian putih terbang menuju gurita berwarna merah darah itu. Wajahnya yang halus dan menawan membuat para pria ingin segera maju melindunginya. Namun, mereka yang mengenalnya tahu bahwa di balik wajah halus dan tubuhnya yang halus, terdapat kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Putri Si Yun adalah dambaan banyak pria? Apakah dia Dewimu? Si Feng bertanya pada Cui Jian siapa yang ada di sampingnya. Dalam waktu sesingkat itu, Cui Jian telah mengkhianatinya begitu cepat. 253. Cui Jian terbatuk canggung setelah mendengar kata-kata si Feng tentang pengkhianatan calon Dewi. Kemudian, ia memasang ekspresi penuh tekat dan berkata, Pada saat ini, aku yakin jika Kaisar Xiao Yao ada di sini, ia pasti akan memilih jenius nomor satu di Kerajaan Hamparan Surga, Lin Yuexin. Wajah Cui Jian tidak hanya dipenuhi tekat, tapi juga percaya diri. Jika Xiao Yao memilih gadis alam marsial leluhur sebagai calon Dewinya, aku akan mematahkan kakinya. Si Feng berpikir dalam hati. Meskipun Lin Yuexin adalah Dewi di hatiku, Kauntes Si Yun juga sangat penuh nafsu. Cui Jian berkata sambil melihat pertarungan antara tiga orang dan gurita merah darah. Kata-kata dan nadanya sepertinya berkata kepada Kauntes Si Yun, meskipun kamu sangat luar biasa, tolong lupakan aku. Orang yang aku suka adalah Lin Yuexin. Lin Yuexin, peringkat pertama di Dewan Pemeringkatan Pemuda Jenius, seorang ahli alam leluhur bela diri bintang 5. Kauntes Si Yun, peringkat kedua di Dewan Pemeringkatan Pemuda Jenius, seorang ahli alam leluhur bela diri bintang 4. Kruo Fei Fan, peringkat ketiga di Dewan Pemeringkatan Pemuda Jenius, yang juga ahli alam leluhur bela diri bintang 4. Saya tidak menyangka akan melihat tiga orang jenius teratas di Dewan Pemeringkatan Pemuda Jenius hari ini. Cui Jian menghela nafas lagi saat dia melihat ketiga orang yang melawan gurita merah darah. Orang-orang jenius ini jarang terlihat. Hari ini, dia melihat mereka di ruang berwarna merah darah. Si Feng juga melihat ketiga orang itu. Sebenarnya, tidak banyak perbedaan antara Kauntes Si Yun dan Ruo Fei Fan dalam hal kekuatan bertarung. Namun, mereka berdua adalah Marsial Grandmaster Bintang 4. Kedua orang ini memang sedikit lebih kuat daripada pria abnormal, Ye Shizhou, dan pria berpakaian putih di alun-alun bawah tanah yang berlatih Lightning Martial Way. Di bawah serangan gabungan dari ahli alam leluhur bela diri bintang 5 dan dua ahli alam leluhur bela diri bintang 4, gurita, yang hampir berada di alam leluhur bela diri bintang 4, ditekan. Tentakelnya yang besar berwarna merah darah dipotong dan dihancurkan. Ini tentang waktu. Si Feng melihat pertempuran di sana dan terbang ke udara. Eh, di sampingnya, Cui Jian berseru kaget ketika dia melihat Si Feng tiba-tiba menyerang ke depan. Segera setelah itu, dia tiba-tiba tersadar dan dengan keras menasehati punggung Si Feng, Saudaraku. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Jangan serakah terhadap harta karun di tubuh Blutvian. Anda berada di masa lalu, dan mudah bagi Anda untuk terbunuh secara tidak sengaja. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka di sisi lain. Cui Jian sedikit khawatir saat melihatnya. Dia sama sekali tidak ragu bahwa jika dia terburu-buru, dia akan dihancurkan oleh energi kekerasan, belum lagi pemuda yang berada di level yang sama dengannya. Mendesah, melihat Si Feng tidak terbujuk, Cui Jian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Para pemuda zaman sekarang rela mengorbankan nyawanya demi harta karun. Jangankan terlalu dekat dengan Blut Octopus, Blut Octopus tidak akan melepaskannya. Bahkan jika mereka bertiga bekerja keras untuk membunuh Blut Octopus, mereka tidak akan melepaskannya. Biarkan dia mendapatkan harta karun itu. Jika dia tidak menyukai Blut Octopus, dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Eh, orang itu? Siapa orang itu? Kenapa dia terburu-buru? Melihat ketiga jenius itu bertarung dengan Blut Octopus, para prajurit yang menonton dari jauh tiba-tiba melihat seorang pemuda aneh bergegas mendekat. Aku tidak kenal orang ini. Mungkin dia melihat Blut Octopus akan mati, jadi dia ingin mengambil harta karun itu. Bodoh sekali. Mereka bertiga membunuh Blut Octopus, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya mendapatkan harta karun? Seseorang memandang Si Feng dan berkata dengan nada menghina. Dia memiliki ide yang sama dengan Cui Jian. Ham, dia hanya seorang prajurit realem kerajaan bela diri bintang tujuh. Bahkan dia ingin mendapatkan harta karun itu. Lelucon yang luar biasa. Kurasa mereka bertiga akan memberinya serangan pedang. Hahaha. Kata-kata orang itu menimbulkan ledakan tawa. Semua orang memandang Si Feng seolah dia badut. Di medan perang di atas laut, gelombang darah bergulung dan begelombang. Bayangan pedang ada di mana-mana, dan cahaya ungu memenuhi langit. Dentang, 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 dentang. Dalam kehampaan, terdengar semburan musik sitar. Lin Yuexin sedang memegang sitar kayu, berdiri dengan bangga di kehampaan. Tangan kanannya terus-menerus memetik senarnya. Ruangan itu bergetar karena musik, dan tentakel darah meledak satu demi satu. Pada saat ini, blut oktapus seperti anak panah di akhir penerbangannya di bawah serangan tiga orang jenius. Eh, tiba-tiba mereka bertiga melihat sesosok tubuh terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka melihat orang itu dengan jelas, mereka bertiga tidak menganggapnya serius. Dia adalah seorang kultifator realm Marsial Royal Bintang 7. Pria berjubah putih itu tampak luar biasa. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Seperti itu bisa datang ke sini. Kruo Fei Fan bergumam dengan nada menghina. Dia menggerakkan jari pedangnya, dan bayangan pedang di kehampaan segera menusuk ke arah Sifeng. Kruo Fei Fan berpikir bahwa pedang ki ini cukup untuk membunuh sampah realem Marsial Royal Bintang 7. Saat dia terbang, pedang haus darah muncul di tangannya. Tiba-tiba, bayangan pedang melesat ke arahnya. Wajah Sifeng tiba-tiba menjadi dingin. Dia dengan santai menyerang dengan pedang di tangannya, dan bayangan pedang berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, Sifeng tiba di medan perang yang penuh dengan energi kekerasan. Eh, Kruo Fei Fan tiba-tiba berseru ketika dia melihat pedang bayangannya telah dihancurkan oleh pemuda ini. Bahkan prajurit realem Marsial Grandmaster Bintang 1 tidak akan mampu memblokir bayangan pedang ini dengan mudah, apalagi prajurit realem Marsial Royal Bintang 7. Tidak hanya Kruo Fei Fan, tetapi juga Lin Yuexin dan Countess Ziyun memandang Sifeng dengan aneh. Namun, mereka segera menarik pandangan mereka. Setelah beberapa gelombang serangan lagi, gurita ini akan terbunuh. Sifeng memandang Kruo Fei Fan dengan dingin dan berkata, kamu. Sangat bagus. Kemudian, Sifeng mengabaikan Kruo Fei Fan dan bergegas menuju gurita berwarna merah darah. Di bawah serangan ganas dari tiga orang jenius, tentakel gurita yang awalnya menutupi kekosongan semuanya telah patah. Pada saat ini, ketika dia melihat seseorang menukik ke bawah dengan pedang di tangannya, dia buru-buru membuka mulutnya yang besar dan berwarna merah darah. Segera, kabut hitam tebal bergulir keluar, dan dalam sekejap mata, itu sepenuhnya ditelan Kruo Fei Fan tiba-tiba tersadar setelah melihat wajah dingin Sifeng. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika pemuda itu menatapnya, dia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang ganas, yang membuatnya kehilangan akal untuk beberapa saat. Ketika dia sadar, Kruo Fei Fan sudah berhenti menyerang gurita berwarna merah darah dan bergerak menuju kabut hitam tebal. Dia ingin membunuh pemuda yang berani menatapnya dengan wajah dingin. 254. Api berwarna merah darah berkobar ke segala arah, membakar kabut hitam dan bayangan pedang. Setelah membentuk lautan api berwarna merah darah, lautan api menyapu gurita yang kelelahan dan menelannya dalam sekejap mata. Di atas lautan api berwarna merah darah, tiga orang jenius mengambang. Pada saat ini, lautan api berwarna merah darah mendominasi. Mereka bertiga berhenti melawan gurita raksasa itu dan memandang lautan api dengan wajah serius. Mereka merasakan kekuatan misterius dan tidak biasa dari lautan api, terutama Kruo Fei Fan yang jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia merasa kekuatannya tidak lebih lemah dari miliknya. Dia menatap lautan api dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Ini, di bagian lain langit, Cui Jian menatap kosong. Dia berpikir bahwa pemuda yang bergegas menuju kematiannya tidak hanya tidak mati, tetapi bahkan melepaskan api dahsyat yang menyapu seluruh area. Matanya terbuka lebar dan dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia menjaga jarak tertentu, dia yakin bahwa kekuatan yang ditransmisikan dari lautan api berwarna merah darah cukup untuk membakarnya jika dia bersentuhan dengannya. Itu, apakah pria itu bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Para prajurit yang baru saja mengolok-olok Si Feng juga memiliki ekspresi menarik di wajah mereka. Seperti Cui Jian, mereka semua merasakan kekuatan di lautan api yang dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Ah, saya hanya mengolok-oloknya dan mengatakan dia idiot. Saya bilang dia tidak ingin hidup lagi. Beberapa petani tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Segera, beberapa pembudidaya yang baru saja mengolok-olok Si Feng, takut Si Feng akan membalas, buru-buru meninggalkan tempat ini, menerobos udara saat mereka melarikan diri, ingin menemukan tempat yang aman di mana mereka bisa bersembunyi sementara. Di lautan api, Si Feng mematahkan tubuh gurita merah darah dengan pedang tajam di tangannya dan menyerbu ke dalam tubuh gurita. Segera, lautan api di seluruh langit menyapu lubang berdarah seukuran manusia di dahi gurita. Seperti nyala api yang berkobar, ia membakar tubuh gurita raksasa berwarna merah darah. Banyak orang yang melihat bahwa pada saat ini, gurita berwarna darah itu benar-benar menunjukkan ekspresi kesakitan yang mirip manusia. Segera setelah itu, tubuh besar gurita berwarna darah itu seperti balon kempes. Ia dengan cepat menjadi kurus dan layu hingga tampak seperti gurita raksasa yang telah dijemur. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari atas kepala gurita dan langsung menuju kehampaan. Mata semua orang terfokus pada sosok yang sedang bergegas. Gurita merah darah yang layu itu perlahan tenggelam ke laut, tapi mereka tidak menyadarinya. Si Feng berhenti di kehampaan dan melihat ke bawah. Semua orang menemukan bahwa saat ini, aura sosok muda ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melihat orang ini, bahkan Lin Yuexin, gadis yang menempati peringkat pertama dalam daftar peringkat pemuda jenius dari kerajaan Hamparan Surga, merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Namun, intuisi seni bela dirinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini sangat berbahaya. Pada saat ini, Si Feng seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan beberapa saat yang lalu. Dia seperti binatang purba yang tertidur yang tiba-tiba terbangun. Setelah melahap energi kematian, energi jiwa, dan sejumlah besar darah gurita merah darah, Si Feng telah menerobos dari alam kaisar bela diri bintang tujuh ke alam grandmaster bela diri bintang satu. Dibandingkan dengan alam marsial grandmaster dan alam kaisar bela diri, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, pemuda yang telah menyembeli gurita berwarna merah darah dan berdiri dengan bangga di kehampaan, menatap orang-orang di bawah telah menjadi karakter utama dunia ini. Pusat perhatiannya tampaknya telah membayangi tiga orang jenius yang tiada tarannya di bawah ini. Pada saat ini, mata Si Feng dingin saat dia menatap Ruo Fei Fan yang menyerangnya secara diam-diam. Orang ini harus mati hari ini. Wajah Ruo Fei Fan dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng di langit. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk langsung ke langit. Dentang. Terdengar suara pedang panjang terhunus. Di bawah pedang Ruo Fei Fan, pedang panjang di punggungnya tiba-tiba keluar dari sarungnya lagi dan ditembakkan langsung ke Si Feng di langit. Kemanapun pedang panjang itu lewat, bayangan pedang muncul dan bayangan pedang itu menyatu dengan pedang utama. Mereka seperti lautan pedang yang lewat, mencoba menenggelamkan Si Feng. Lautan pedang melonjak dari bawah, tapi Si Feng sangat meremehkan. Dia tiba-tiba menginjak kakinya dan gelombang energi yang kuat dihasilkan di bawah kaki Si Feng. Segera, lautan pedang yang lewat tiba-tiba menghilang. Bahkan pedang utama Ruo Fei Fan ditendang ke belakang oleh kaki Si Feng dan terbang dengan cepat menuju Ruo Fei Fan. Bagaimana ini mungkin? Mata Ruo Fei Fan terbuka lebar. Seperti para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibunuh oleh Si Feng sebelumnya, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia telah melancarkan serangan habis-habisan, tapi serangan itu dikalahkan dengan mudah. Ruo Fei Fan merasa sulit untuk percaya dan menerima. Dia adalah seorang jenius, seorang jenius dari aliansi pedang langit, Ruo Fei Fan. Ah! Ruo Fei Fan menengadah ke langit dan meraung. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di tubuhnya. Kemacetan yang telah lama mengganggu Ruo Fei Fan telah terpecahkan pada saat ini, dan dia melangkah ke alam Marsial Grandmaster Bintang 5. Pedang utama yang dengan cepat terbang kembali ke arah Ruo Fei Fan dengan cepat berhenti ketika Ruo Fei Fan mengarahkan jari pedangnya ke atas. Jari pedang Ruo Fei Fan membuat lingkaran di udara dan kemudian menunjuk ke atas. Pedang panjang itu segera mulai berputar dengan cepat, meninggalkan lapisan bayangan pedang yang tebal di kehampaan. Bayangan pedang itu juga berputar secara gila-gilaan dengan pedang utama. Dalam sekejap mata, badai yang dibentuk oleh bayangan pedang muncul di kehampaan. Itu membawa aura yang sepertinya mampu mencekik dan menghancurkan segalanya, dan menyapu ke arah Sifeng. Huh, Sifeng mendengus dan berkata dengan nada menghina, kamu tidak mau menerimanya. Jadi bagaimana jika Anda seorang Marsial Grandmaster Bintang 5? Setelah itu, sama seperti sebelumnya, Sifeng tiba-tiba menginjakan kakinya ke bawah menuju badai pedang yang melanda. Bang, terjadi ledakan. Di bawah tatapan kaget orang banyak, kaki Sifeng sekali lagi menghancurkan lautan pedang Ruo Fei Fan. Bahkan Ruo Fei Fan, karakter utama, kali ini dipatahkan oleh kaki Sifeng. Lautan pedang menghilang, dan Sifeng, yang mengenakan jubah hitam, berdiri dengan bangga di kehampaan. Wajahnya dingin saat dia melihat ke bawah. Rambut panjangnya berkibar-kibar tertiup angin, seolah-olah iblis telah lahir. Ini, siapa orang ini? Kapan orang jenius seperti itu muncul di kerajaan hamparan surga kita? Beberapa penggarap menatap kosong ke arah sosok dewa iblis. Mereka tiba-tiba sadar, mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar orang ini sebelumnya. Lihat, itu Cui Jian. Saya melihat orang itu saat itu. Dia sepertinya bepergian dengan Cui Jian. Cui Jian seharusnya mengenalnya. 455. Prajurit yang mengenal Cui Jian dengan cepat terbang menuju Cui Jian dan mendarat di sampingnya. Cui Jian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ah, saudaraku ini, apa yang harus aku katakan tentang dia? Dia terlalu berhati lembut. Dia bisa saja membunuh Ruo Fei Fan dengan satu jari, tapi dia membiarkannya hidup begitu lama. Ah, dia terlalu keras kepala. Cui Jian, apakah ini saudaramu? Seorang prajurit muda Marsial Royal Realm yang datang ke Cui Jian bertanya. Mendengar perkataan orang itu, Cui Jian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, kalian masih mengetahuinya. Kemudian Cui Jian mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, ya, ini adalah saudara baik kami. Kami bersumpah sebagai saudara. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Siapa namanya? Seseorang bertanya. Mereka yang datang ke sisi Cui Jian adalah orang-orang yang suka bergosip. Cui Jian menyadari bahwa dia belum menanyakan nama pemuda itu sampai sekarang. Dia tidak tahu namanya sama sekali, tapi dia sudah memberitahukan identitasnya. Nah, sebelum kamu mendapat izin kakakku, jangan tanya, jangan sampai kamu terbunuh. Cui Jian berkata kepada mereka dengan wajah serius. Mendesis. Banyak orang menghirup udara dingin pada saat bersamaan. Hanya dengan menanyakan latar belakang dan namanya saja, ia mampu memancing bencana yang fatal. Siapa sebenarnya orang ini? Mereka hanya berpikir sendiri, tetapi tidak menanyakan pertanyaan lagi kepada Cui Jian, jangan sampai mereka terbunuh. Setelah pedang utama Ruo Fei Fan dipatahkan oleh kaki Si Feng, dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan mengeluarkan setegup darah. Pedang ini telah menjadi temannya selama bertahun-tahun, dan jejak jiwanya telah lama terpatri di sana. Dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Sekarang setelah dihancurkan, Ruo Fei Fan juga menderita akibat serangan balasannya. Tangan kiri Si Feng membentuk cakar dan meraihnya. Kamu cakar hantu Ming. Tiba-tiba, cakar hantu raksasa yang dibentuk oleh cahaya putih terbentuk di atas kepala Ruo Fei Fan. Seperti elang yang menangkap seekor anak ayam, ia meraih Ruo Fei Fan dan mengangkatnya. Ah ah, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, bajingan. Tubuhnya dicakar oleh cakar hantu putih. Ruo Fei Fan berjuang mati-matian di cakar hantu, melolong dan mengaum. Namun, dia menemukan bahwa ketika dia sedang diperas oleh cakar putih hantu itu, dia dikelilingi oleh aura yang sangat dingin dan suram yang memadatkan seluruh kekuatannya. Melihat Ruo Fei Fan yang sedang berjuang, Si Feng mencibir. Adapun yang lainnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menghirup udara dingin. Jenius terkenal dari aliansi pedang langit, Ruo Fei Fan, sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Dia telah meluncurkan dua serangan kekuatan penuh berturut-turut, tapi keduanya dibubarkan oleh hentakan pemuda ini. Saat ini, dia seperti anak ayam kecil yang dicengkram cakar putihnya dan berteriak keras. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang ahli legendaris. Apakah ini benar-benar Ruo Fei Fan? Mungkinkah seseorang memakai masker kulit? Beberapa pejuang tidak dapat mempercayainya dan bahkan memiliki pemikiran seperti itu. Bukannya Ruo Fei Fan tidak berguna. Hanya saja orang ini, terlalu kuat. Seseorang memandang Si Feng sambil mencibir dan bergumam. Bukan hanya mereka yang berpikir demikian. Bahkan Lin Yuexin dan Putri Zi Yun, yang masih berdiri di laut, memiliki pemikiran yang sama. Terlebih lagi, Ruo Fei Fan bukan lagi Ruo Fei Fan dari alam Grandmaster Bela Diri Bintang 4. Dia baru saja memasuki alam Grandmaster Bela Diri Bintang 5. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pertarungannya saat ini mendekati Lin Yuexin. Cakar hantu Yu Ming mengangkat Ruo Fei Fan ke atas kepala Si Feng. Kemudian, cakar hantu itu meremas dengan kuat. Ah! Di cakar hantu putih, wajah Ruo Fei Fan menjadi ganas dan dia menjerit nyaring. Kemudian, di cakarnya, Ruo Fei Fan hancur berkeping-keping. Darah merah cerah mengalir di cakar hantu putih dan menetes ke Si Feng. Begitu darah menyentuh Si Feng, darah itu diserap oleh tubuh Si Feng. Jenius dari Skysword Alliance, ahli realem Martial Grandmaster Bintang 5, Ruo Fei Fan, telah mati. Dari adegan Ruo Fei Fan diremukan hingga mati hingga adegan haus darah, orang-orang terus memandangi pemuda berbaju hitam itu. Mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka dan rambut mereka berdiri tegak. Setan, ini adalah iblis yang haus darah. Lambat laun, mereka teringat bahwa gurita besar berwarna merah darah itu telah layu. Ternyata orang tersebut telah menyedot seluruh darahnya. Prajurit yang telah diperingatkan oleh Cui Jian untuk tidak menanyakan latar belakang orang ini memandang Cui Jian dengan penuh rasa terima kasih. Orang ini haus darah. Dia pasti anggota dari sekte jahat. Dikatakan bahwa anggota sekte jahat haus darah dan kejam. Jika dia mengetahui identitasnya dan beberapa rahasia yang tidak boleh dia ketahui, mungkin dia akan membunuh seluruh keluarganya dan kemudian memusnahkan sembilan generasinya. Pada saat ini, Cui Jian tidak memperhatikan tatapan dan ekspresi orang lain. Saat ini, matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar, membentuk huruf O, besar. Itu sangat menarik. Berengsek, dia dengan santai bertemu seseorang, bertukar kata dengannya, dan memanggilnya saudara. Siapa sangka dia adalah orang seperti itu? Benar-benar, aneh. Pada saat ini, Si Feng sudah menyadari bahwa mata semua orang terfokus padanya. Saat ini, dia telah menjadi karakter utama dunia ini. Melihat para prajurit di sekitarnya, Si Feng mengabaikan mereka dan menoleh untuk melihat kedalaman laut darah. Dia terus terbang ke arah gunung darah dan tablet batu darah. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan para prajurit. Ah! Baru setelah sosok Si Feng menghilang, banyak prajurit yang kembali sadar. Mereka buru-buru bergegas menuju puncak gunung berwarna merah darah. Di atas laut darah, Lin Yuexin dan Putri Zi Yun saling memandang dan tersenyum. Mereka seperti dua bunga yang mekar. Putri Zi Yun berbicara lebih dulu, Saudari Yuexin, sudah lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, kakak Zi Yun, Lin Yuexin mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, kedua wanita itu melihat ke arah gunung darah di kejauhan. Dua sosok cantik terbang di udara dengan cepat. Sambil terbang, Lin Yuexin bertanya, dikatakan bahwa Raja Kirin akan mendirikan sebuah arena dan mengadakan kompetisi seni bela diri agar adikku dapat mencari suami. Untuk menemukan menantu yang baik, mendengar kata-kata Lin Yuexin, Putri Zi Yun menghela nafas dan berkata, Bagaimana ayahku bisa memahamiku? Bagaimana orang-orang bau di dunia ini bisa dibandingkan dengan suster Yuexin? Sejak hari kami berpisah, sosok suster Yuexin muncul di benakku setiap malam. Ah, mendengar perkataan Putri Zi Yun, Lin Yuexin pun menghela nafas dan berkata, Zi Yun, sebaiknya kamu lupakan aku. Kamu harus tahu bahwa pada akhirnya tidak akan ada hasil di antara kita berdua. Daripada terus menderita seperti ini, kenapa kita tidak melupakan satu sama lain sepenuhnya dan menjadi wanita sejati lagi? 256. Di tanah berwarna darah yang jauh dari laut berwarna darah, sesosok tubuh muda berdiri, menatap dingin sosok Sifeng yang akan pergi. Orang ini memiliki wajah yang dingin dan tampan. Siapa lagi selain Yang Zhong? Pada saat ini, wajah Yang Zhong yang dulunya tegas sedang melihat ke langit tempat sosok Sifeng menghilang. Saat ini, ada sedikit emosi di wajahnya. Ada apa, Zhonger? Apakah kamu terkena pukulan? Slip diok yang tergantung di leher Yang Zhong mengeluarkan suara tua dan serak. Guru, bakat orang ini terlalu menakutkan. Apakah semua orang di garis keturunan Jeyu begitu mengerikan? Yang Zhong bertanya. Orang ini bisa dianggap jenius langka yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Dalam garis keturunan Jeyu, bakat orang ini bisa dibilang luar biasa. Jika dia terus berkembang, dia mungkin bisa menghasilkan kaisar Jeyu yang lain. Kata suara tua itu. Kemudian, nadanya penuh tekat dan niat membunuh. Oleh karena itu, Zhonger, bajingan Jeyu ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kamu harus menjadi lebih kuat dan membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang Zhong menghela nafas pelan. Dengan orang ini pergi ke gunung berwarna darah, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk menghindari pertemuan dengan orang ini. Dia telah bertemu Si Feng berkali-kali, tetapi dia telah digagalkan berkali-kali. Awalnya, ketika dia menjadi lebih kuat, dia mengira orang seperti itu akan jauh di belakangnya. Dia tidak menyangka saat bertemu dengannya lagi, dia akan menjadi lebih kuat darinya lagi. Dan sekarang, dia sangat kuat. Melihat penampilan Yang Zhong yang kecewa dan linglung, suara tua di Slip Diok buru-buru berkata, Zhonger, kamu tidak boleh kehilangan hati yang kuat. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu harus bisa membunuhnya. Bakatmu tidak lebih buruk dari dia. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan padaku? Kata-kata dari suara tua dan serak menyebabkan ekspresi Yang Zhong berubah drastis. Segera, wajah sedih Yang Zhong kembali terlihat penuh tekat. Aku, Yang Zhong, saya tidak bisa mengaku kalah. Saya, Yang Zhong, harus melangkah ke puncak seni bela diri, memandang rendah dunia, dan menginjak-injak semua musuh di bawah kaki saya. Aku, Yang Zhong, akan membalaskan dendam tuanku. Aku akan membunuh Kinru Fan, Lingye Feng, dan semua orang di Jeyu. Sosok Si Feng terus menerobos kekosongan berwarna merah darah. Di bawahnya masih ada lautan merah darah yang bergelombang. Saudaraku, tunggu aku, saudara. Saat itu, teriakan tergesa-gesa datang dari belakang Si Feng. Si Feng berhenti dan berbalik. Dia melihat pria bernama Cui Jian bergegas ke arahnya. Dia tidak berhenti sampai dia berada tepat di depannya. Namun, wajah Cui Jian memerah dan dia terengah-engah. Tampaknya untuk mengejar Si Feng, meskipun dia berada di alam kerajaan bela diri bintang tujuh, dia telah mengeluarkan banyak energi. Apa masalahnya? Si Feng mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Cui Jian. He he, melihat Si Feng, Cui Jian memberikan senyuman sederhana dan jujur. Pada saat ini, dia tidak memperlakukan Si Feng sebagai seniman bela diri yang setingkat dengannya. Sebaliknya, dia sedikit tertahan di depan Si Feng. Wajah Cui Jian penuh senyuman saat dia berkata kepada Si Feng, tidak apa-apa. Aku hanya ingin menemanimu, saudaraku. Setidaknya aku punya teman. Kamu hanya berada di alam kerajaan bela diri bintang tujuh. Kamu tidak dapat menerobos kehampaan secepat yang aku bisa. Aku tidak akan membuang waktuku menunggu kamu melambat dan menunggu kamu. Energi elementalmu akan menghabiskan banyak energi, kata Si Feng terus terang. Yang dia maksud adalah Cui Jian terlalu lemah. Tetap bersamanya hanya akan membuang-buang waktunya. Uh, Cui Jian tidak menyangka Si Feng akan begitu terus terang. Dia tiba-tiba menjadi malu. Kemudian, Cui Jian berkata, Saudaraku, karena kamu begitu kuat, bisakah kamu membantuku membunuh seseorang? Kita bisa bicara tentang hadiahnya. Cui Jian berbalik dan melihat seorang kultifator realem kaisar bela diri bintang delapan terbang di kejauhan. Dia botak dan memiliki ekspresi garang di wajahnya. Cui Jian menunjuk pria itu dan berkata, orang itu adalah Wang Lao Hu dari sekte pedang besar. Dia menindas sekte Xiao Yao kita. Dia adalah seorang tiran dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, kamu seharusnya bisa mengetahuinya dari dia. Penampilannya yang ganas. Bisakah kamu membantuku membunuhnya? Ngomong-ngomong, Anda bisa berbuat adil bagi Tuhan. Pria botak, Wang Lao Hu, tiba-tiba melihat Cui Jian dari sekte Xiao Yao berdiri di samping pemuda yang baru saja membunuh Ruo Fei Fan dan menunjuk ke arahnya. Ekspresi Wang Lao Hu berubah drastis dan dia berkeringat dingin. Tanpa ragu, dia berbalik dan terbang. Ada dendam antara dia dan Cui Jian. Sebenarnya tidak ada dendam yang besar di antara mereka. Suatu kali, dia pergi ke rumah bordil dan merebut seorang wanita yang disukai Cui Jian. Melihat pria botak itu, Wang Lao Hu, yang sedang terbang menjauh, Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Cui Jian, dendam antar manusia harus diselesaikan dengan pedangmu sendiri. Lalu, Si Feng tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Cui Jian. Dia berbalik dan terbang, meninggalkan Cui Jian di udara dengan wajah malu. Dia menghela nafas dan berkata, pria botak itu sungguh beruntung. Di atas lautan darah, banyak sosok yang masih terbang cepat di udara. Lambat laun, para pembudidaya menemukan bahwa puncak gunung berkabut berwarna merah darah yang dulunya ilusi tampak berangsur-angsur mengeras di mata mereka. Penemuan ini menyebabkan para penggarap sangat terkejut dan kemudian dipenuhi dengan kegembiraan. Ini berarti mereka semakin dekat ke puncak gunung berwarna merah darah dan tablet batu berwarna merah darah. Itu juga berarti bahwa pemandangan yang mereka lihat bukanlah palsu dan seharusnya nyata. Memikirkan hal ini, para kultifator mempercepat gerakan mereka, mempercepat teknik gerakan mereka dan menembus udara lebih cepat lagi. Hati mereka dipenuhi dengan fantasi dan harapan. Beberapa pembudidaya bahkan telah melihat wajah musuh mereka muncul di benak mereka setelah mereka memperoleh harta langka dan metode budidaya yang tiada taraf. Si Feng secara alami memperhatikan pemadatan pemandangan itu. Sama seperti para kultifator lainnya, dia juga mempercepat sosoknya menerobos udara. Perlahan-lahan, secara bertahap, para seniman bela diri menemukan bahwa puncak gunung berdarah nyata telah muncul di lautan berdarah. Ia tinggi dan perkasa, seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Gelombang merah darah yang ganas bergulung dan menghantam dinding batu merah, menyebabkan percikan merah darah memenuhi udara. Meskipun pemandangan ini biasa saja, dan tidak ada yang istimewa di ruang merah tua ini, pada saat ini, di mata para seniman bela diri, itu sangat indah. Setelah bergegas jauh-jauh, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Si Feng adalah orang pertama yang terbang ke puncak gunung merah darah. Dia segera berhenti terbang dan menjaga jarak dari puncak gunung merah darah. Dia dengan cermat mengamati puncak gunung yang misterius dan aneh ini. Lalu, dia perlahan naik ke udara dan menjelajahinya. Kemudian, para prajurit datang satu demi satu. Ketika mereka melihat sosok pemuda yang seperti iblis itu, mereka buru-buru menjauh. Mereka tidak berani mendekatinya, karena takut akan memprovokasi dia dan dibunuh olehnya. 257 Si Feng perlahan-lahan mendaki gunung berdarah. Meskipun gunung itu aneh dan misterius, Si Feng tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa darinya. Hampir sama dengan gunung-gunung lain di ruang ini. Di bagian bawah ada tembok gunung berdarah. Lambat laun, pepohonan lebat dan tumbuhan berdarah lainnya membentuk hutan berdarah. Benar, kehidupan. Ketika Si Feng terus mendaki, dia tiba-tiba menemukan bahwa hutan lebat ini berbeda dari gunung lainnya. Dia tidak bisa merasakan sedikitpun aura makhluk hidup. Hmm, ketika Si Feng berada di tengah gunung, dia tiba-tiba merasakan tekanan besar dari atas. Si Feng mendongak dan tiba-tiba melihat tablet batu merah, yang berdiri seperti raksasa di puncak gunung. Tiba-tiba, cahaya merah menyala. Di bawah cahaya merah ini, Si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan di tubuhnya dengan cepat terkuras abis. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Si Feng dan api kudus di tubuhnya terkejut pada saat yang bersamaan. Lalu, Si Feng tiba-tiba merasakan tekanan kuat datang dari langit. Di bawah kekuatan ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat mengembun di udara dan menamparkan tubuhnya. Segera setelah itu, Si Feng merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan seperti seekor burung yang ditepuk dengan tangan besar, tubuhnya ditembak jatuh secara diagonal, jatuh menuju hutan berwarna merah darah di gunung berwarna merah darah. Pada saat ini, pemandangan spektakuler muncul di ruang hampa di sekitar gunung merah. Para prajurit yang bergegas menuju gunung Scarlet tiba-tiba merasakan tekanan besar datang dari atas, seperti yang dialami Si Feng. Mereka dihantam oleh kekuatan tak terlihat satu demi satu. Di dalam kehampaan, terdengar raungan yang menyakitkan dan mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Kekuatanku terkuras abis. Ah! 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 Ratapan menyakitkan bergema di kehampaan. Satu demi satu, sosok-sosok itu ditampar ke puncak gunung berwarna merah darah oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh ke dalam hutan berwarna merah darah, seperti Si Feng barusan. Ada juga beberapa petani yang bergegas dari jauh. Ketika mereka melihat situasinya tidak tepat dan mendengar jeritan kesakitan, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Meskipun harta karun dan teknik budidaya menggoda, nyawa mereka adalah yang paling penting. Selain itu, ini adalah harta karun ilusi dan teknik budidaya yang mungkin tidak ada. Ada juga beberapa penggarap yang tidak percaya pada ajaran sesat. Tidak hanya itu, mereka juga dipenuhi harapan. Mereka merasa bahwa harta karun alam dan teknik budidaya yang tiada taraf telah memilih mereka. Itulah sebabnya mereka mengirim para penggarap itu terbang. Mereka adalah protagonis sejati di dunia ini, penguasa masa depan. Namun segera setelah itu, langit masih cerah. Sama seperti seniman bela diri sebelum mereka, kekuatan di tubuh mereka dengan cepat terkuras abis. Akhirnya, mereka menjerit kesakitan saat tubuh mereka ditampar oleh kekuatan tak kasat mata itu, jatuh ke dalam hutan berwarna merah darah. Ada juga seniman bela diri yang langsung bergegas menuju puncak gunung berwarna darah dari bawah. Alhasil, terdengar gelombang seruan dari bawah pula. Energi di tubuhku cepat abis. Tidak mengherankan, semua seniman bela diri atau binatang iblis terbang yang ditampar sendirian ke puncak gunung berwarna darah dengan cepat kehilangan kekuatan mereka. Pada saat ini, Sifeng merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Tubuhnya jatuh dengan cepat ke dalam hutan berwarna darah. Kemudian, tubuh Sifeng yang tidak stabil dengan cepat terbalik dan menjadi stabil di void. Kemudian, kakinya menginjak puncak pohon berwarna darah. Namun, pada saat ini, wajah Sifeng menjadi sangat jelek. Bahkan di dalam tubuhnya, api kudus terus meraung. Ah 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 ah. Apa yang sedang terjadi? Kekuatanku? Mengapa kekuatanku terkuras abis? Itu telah menjadi api tingkat kedua yang tidak berguna. Itu benar. Pada saat ini, kekuatan Sifeng telah turun dari Realm Martial Grandmaster Bintang 1 ke Realm Martial Mentor Bintang 1. Sifeng menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerap esensi dunia untuk memulihkan kekuatannya, alam di tubuhnya akan segera terkuras abis. Sial, aku pernah melihat hantu. Sifeng berpikir dalam hati. Sepertinya kekuatanku telah ditekan oleh ruang ini. Aku hanya tersisa dengan energi dari alam mentor bela diri Bintang 2. Kemudian, Sifeng memeriksa kondisi fisiknya. Kemudian, bersamaan dengan api kudus, dia berkata, saya baik-baik saja. Sifeng menemukan bahwa pada saat ini, hanya wilayahnya yang telah ditekan. Faktanya, wilayah kekuasaannya masih ada. Selama dia keluar dari tempat ini, dia bisa mengandalkan batu primordial, energi kematian, dan energi darah yang cukup untuk memulihkan kekuatannya. Namun, untuk saat ini, dia hanya bisa menghadapi nasib menyedihkan menjadi master bela diri Bintang 1. Lebih jauh lagi, Sifeng menemukan bahwa tidak hanya alam bela dirinya yang ditekan, bahkan tubuh fisik dan kekuatan jiwanya juga ditekan hingga mereka hanya berada di tingkat master bela diri tingkat kedua. Kemudian, dia mengeluarkan pedang haus darah dan baju besi berwarna merah darah. Dengan wajah pahit, Sifeng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bergumam, sepertinya ada formasi misterius dan aneh di gunung ini yang menekanku. Di bawahnya ada lautan berwarna darah yang bergelombang. Dengan kekuatannya saat ini, Sifeng percaya bahwa meskipun dia tidak memperhitungkan kekuatan laut ini, jika binatang laut berwarna darah berenang keluar dari air, dia akan berada dalam bahaya besar. Itu terlalu berisiko. Sepertinya dia hanya bisa pergi ke puncak gunung dan melihat tablet batu berwarna merah darah. Kemudian, Sifeng melompat turun dari puncak pohon berwarna merah darah dan melompat ke dalam hutan berwarna merah darah. Pada saat yang sama, Sifeng memikirkan sebuah masalah. Saat ini, wilayah kekuasaannya telah ditekan, jadi para pejuang yang datang ke gunung ini seharusnya berada dalam situasi yang sama dengannya. Di gunung ini, dia tidak merasakan nafas makhluk hidup apapun sampai setengah jalan mendaki gunung. Oleh karena itu, jika dia tidak menemukan formasi apapun, dia seharusnya aman. Kemudian, Sifeng memikirkan hal lain. Baru saja, ketika dia naik ke udara, dia dihadang oleh kekuatan yang kuat dan kemudian terlempar ke gunung. Jika dia naik gunung dan pergi ke tablet batu berwarna merah darah, dia tidak tahu apakah dia akan menghadapi kekuatan yang sama lagi. Tapi mau tidak mau, Sifeng harus pergi ke puncak gunung. Ini adalah satu-satunya cara dia sekarang. Bang, Sifeng baru mengambil beberapa langkah di hutan berwarna merah darah ini ketika tiba-tiba terjadi ledakan. Bang, banyak sosok jatuh dengan keras tepat di depan kaki Sifeng. Sifeng segera menghentikan langkahnya. Itu adalah seorang pejuang muda dan seekor harimau putih bersayap. Alam asli prajurit itu seharusnya adalah Raja Beladiri Bintang 3, dan binatang mengerikan seharusnya adalah binatang mengerikan tingkat 3 atau 4. Namun, pada saat ini, alam prajurit dan binatang mengerikan sama dengan alam Sifeng, ditekan ke alam Master Beladiri Bintang 1. 258. Prajurit yang terjatuh di depan Sifeng berteriak kesakitan. Macan putih bersayap di sampingnya juga mengerang kesakitan. Saat itu, prajurit itu melihat sepasang kaki di depannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat wajah muda, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan seluruh tubuhnya bergetar. Prajurit muda itu pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dia telah bertarung dengan Ruo Fei Fan dan dengan mudah membunuh Ruo Fei Fan, putra surga yang bangga. Bahkan sekarang, dia masih ingat cakar hantu putih yang membuat bulu kuduk berdiri, dan kematian Ruo Fei Fan yang membuat bulu kuduk berdiri. Raungan kesakitan Ruo Fei Fan dan darah merah tua Ruo Fei Fan diserap oleh pemuda ini. Kultifator muda ini, sama seperti kultifator lainnya, secara alami berpikir bahwa Sifeng adalah anggota dari sekte jahat. Dan anggota sekte jahat secara alami haus darah dan kejam, dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Belum lagi, pada saat ini, Sifeng sedang berdiri di depannya, menatapnya. Dalam benak prajurit muda itu, pada saat ini, dia merasa seperti sedang diawasi oleh dewa kematian, yang akan mengambil nyawanya kapan saja. Ah! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Prajurit muda itu memandang Sifeng dan dengan cepat memohon belas kasihan. Mengaum! Binatang iblis macan putih yang berbaring di samping prajurit muda itu merasakan emosi tuannya. Ia dengan cepat menunjukkan wajah ganas dan mengeram pada Sifeng. Geraman ganas macan putih mengagetkan prajurit muda itu. Saat ini, dia bahkan ingin membunuh binatang itu dengan tangannya sendiri. Dia segera berteriak, diam, binatang buas. Melihat prajurit muda yang tidak dia kenal dan tidak dia kesani, Sifeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kapan dia menjadi begitu menakutkan? Padahal, penampilannya dalam kehidupan ini bisa dibilang tampan. Sifeng mengabaikan kultifator itu dan mengelilinginya. Sifeng hanya ingin bergegas ke puncak gunung untuk memverifikasi pikirannya sendiri. Dia juga ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan tablet batu berwarna darah di puncak gunung itu. Ketika Sifeng menggerakkan kakinya, prajurit muda itu secara naluriah terkejut. Pada saat itu, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa kaki Sifeng telah menghancurkan dua jurus pembunuhan berkekuatan penuh milik Ruo Fei Fan. Kedua kalinya, Ruo Fei Fan dipromosikan menjadi gerakan pembunuhan alam Grandmaster Bella Diri Bintang 5. Kaki Sifeng bahkan bisa menghancurkan serangan yang luar biasa, belum lagi tubuhnya yang kurus dan lemah. Saat kultifator muda itu hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia tiba-tiba menemukan bahwa kaki Sifeng tidak melangkah ke arahnya untuk mengambil nyawanya, melainkan malah melewatinya dan perlahan-lahan berjalan ke depan. Melihat sosok Sifeng berangsur-angsur menghilang di kejauhan, kultifator muda itu diam-diam menghela nafas lega. Eh, namun, segera setelah itu, dia menemukan sebuah masalah. Dia menjerit kaget. Dia menemukan bahwa siluet yang perlahan menghilang mengungkapkan budidaya Master Bela Diri Bintang 1. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa bahkan budidayanya sendiri telah turun dari Raja Bela Diri Bintang 1 menjadi Master Bela Diri Bintang 1. Lalu, dia tiba-tiba melihat macan putih bersayap tergeletak di sampingnya. Itu sama saja. Saya mengerti. Saya mengerti. Ternyata alamnya ditekan di tempat ini. Seniman Bela Diri Muda itu berteriak dalam hatinya, bukannya dia tidak ingin membunuhku, tapi dia takut padaku. Dia hanya satu orang, hanya Master Bela Diri Bintang 1. Meskipun aku juga seorang Bela Diri Bintang 1 Tuan, aku punya binatang iblis macan putih di sisiku. Hati seniman Bela Diri Muda itu tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Seperti ikan mas, dia langsung membalikkan badan dan berdiri dari tanah. Mengaum, macan putih di sampingnya juga berdiri dengan tubuh besarnya. Pada saat ini, prajurit muda itu melihat ke arah macan putih di sampingnya dan merasa bahwa itu lucu tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Kemudian, dia melihat sosok hitam yang perlahan-lahan bergerak semakin jauh di dalam hutan. Wajahnya menunjukkan kekejaman dan keserakahan. Dia merasa kesempatannya telah tiba. Dia merasa surga telah memperlakukannya dengan baik. Ye Ming. Orang ini mampu membunuh orang jenius di usia yang begitu muda. Jika dia luar biasa, dia pasti punya rahasia besar pada dirinya. Tapi jadi apa? Saat ini, dia hanyalah seorang Master Bela Diri Bintang 1 seperti dia. Meskipun dia juga seorang Master Bela Diri Bintang 1, dia memiliki macan putih di sisinya. Kekuatan tubuh binatang iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Ketika keduanya berada di alam bawah, binatang iblis dari alam yang sama akan mampu menonjolkan kekuatan luar biasa dari tubuh binatang iblis. Terlebih lagi, kultifator bernama Ye Ming ini telah bertemu beberapa musuh kuat di sepanjang jalan. Di masa lalu, banyak petani yang rela mati di bawah pedangnya. Ketika Ye Ming berada di kota kecilnya sendiri, dia dipuji sebagai seorang jenius muda. Dia tidak terkalahkan dalam dunia yang sama. Dia bahkan menantang orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Dengan kekuatan Marsial King Bintang I, dia bahkan telah membunuh Marsial King Bintang II. Di alam yang sama, Ye Ming percaya bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Segera, Ye Ming tidak berani mengabaikan dan melompat ke punggung macan putih. Semula macan putih telah menerima perintah tuannya dan ingin mengepakkan sayapnya untuk mengejar sosok hitam itu. Namun, baik Ye Ming dan macan putih menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras macan putih mengepakkan sayapnya, tubuhnya tidak dapat terbang. Belakangan, secara bertahap ia menyerah. Ye Ming menduga itu pasti ada hubungannya dengan ruang ini. Namun, fakta bahwa macan putih tidak bisa terbang bukanlah masalah besar baginya. Yang paling penting sekarang adalah harta karun hidup yang tersisa. Mengejar, Ye Ming berteriak dengan suara rendah dan menendang perut macan putih. Harimau putih bersayap menerima perintah Ye Ming dan buru-buru menggerakkan keempat kukunya. Mengaum, saat ia berlari dengan liar, angin kencang bertiup saat mengejar si Feng. Ye Ming, yang duduk di punggung macan putih, telah menghunus pedang panjang yang tajam. Sudut mulutnya melengkung dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia sangat senang. Dia merasa selama dia membunuh si Feng dan mendapatkan semua rahasianya, dengan bakatnya, dia tidak akan lebih buruk dari orang ini. Mungkin setelah mendapatkan rahasia besarnya, dia bisa menjadi lebih kuat dari si Feng. Mulai sekarang, nama Ye Ming akan masuk dalam peringkat jenius muda kekaisaran hamparan surga. Ketika si Feng sedang berjalan, dia tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup di belakangnya. Di bawah persepsi kekuatan jiwa, dia merasakan niat membunuh yang tersembunyi. Segera, sudut mulut si Feng meringkuk seperti Ye Ming. Dia bergumam dengan suara rendah, orang lain yang mendekati kematian. Orang-orang ini ingin mengambil nyawaku. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri mereka. Si Feng perlahan berbalik dan melihat macan putih bersayap berlari ke arahnya, serta seorang seniman bela diri berjubah biru, berlari ke arahnya dengan cara yang agresif. 259 Ye Ming juga mendesak macan putih bersayap di bawahnya untuk berhenti berlari. Dia mengarahkan pedang panjang di tangannya ke si Feng. Dia bersemangat seolah-olah situasinya berada di bawah kendalinya. Dia benar-benar berbeda dari adegan ketika dia memohon belas kasihan si Feng di tanah. Si Feng memandang Ye Ming, yang tidak jauh dari sana, dan tertawa dengan nada menghina, kamu ingin membunuhku. Apakah kamu pikir kamu layak? Faktanya, si Feng mengatakan yang sebenarnya. Namun, setelah mendengar ini, Ye Ming malah tertawa bukannya marah. Dia berkata, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Bahkan Ruo Fei Fan dengan mudah dibunuh oleh Anda. Namun, itu terjadi di masa lalu. Sekarang, Anda hanyalah seekor harimau ompong. Saya, Ye Ming, tidak kalah berbakat dari Anda. Aku hanya kekurangan beberapa petualanganmu. Namun, aku yakin selama aku membunuhmu dan mendapatkan rahasiamu, aku pasti akan menjadi lebih kuat darimu di masa depan. Wajah Ye Ming penuh percaya diri saat mengatakan ini. Seorang seniman bela diri sampah sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu tanpa malu-malu. Jika aku benar-benar dikalahkan oleh sampah semacam ini, maka aku telah menjalani dua kehidupanku sebagai manusia dengan sia-sia. Mendengar ini, Si Feng bergumam. Dia hanya merasa sedikit lucu. Orang ini sedang berbaring di bawah kakinya saat itu. Jika dia ingin membunuhnya, semudah menginjak semut. Melihat seringai dan ketidakpedulian Si Feng di hadapan musuh besar seperti dia, Ye Ming mulai marah. Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berteriak. Aku akan membiarkanmu tertawa sebanyak yang kamu mau sekarang. Nanti, kamu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Setelah Ye Ming berteriak, harimau putih di bawahnya sepertinya telah merasakan niat tuannya. Tubuh putihnya yang besar melompat, memperlihatkan taring dan cakarnya, dan tiba-tiba menerkam Si Feng. Mengaum. Dengan tampilan yang garang, ia meraum. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Bila angin tajam muncul di depannya, menyapu ke arah Si Feng. Ye Ming, yang berada di punggung harimau putih, juga bergerak. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya Cian yang kuat. Dia menikam Si Feng, dan pedang Ki Cian yang tajam menusuk ke arah kepala Si Feng. Saat ini, kaki Si Feng tidak bergerak sama sekali. Hanya tangan kanannya yang terkondensasi menjadi jari pedang yang bergerak sedikit. Dia mengayunkannya secara horizontal di depannya, dan pedang Ki horizontal berwarna putih mengerikan muncul. Setelah itu, tiba-tiba ia melesat ke depan. Kemanapun pedang Ki putih lewat, bila angin tajam di depannya langsung hancur. Kemudian, pedang Ki putih segera melesat melintasi tubuh besar macan putih bersayap. Tepat pada saat ini, bayangan pedang berwarna biru yang ditembak jatuh hendak mengenai kepala Si Feng. Si Feng menggerakkan tangan kirinya dan menjentikkan jarinya. Bang! Raungan rendah bergema, dan pedang Ki berwarna biru yang ditembak jatuh langsung dilenyapkan oleh jentikan jarinya Si Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Ming melihat serangan gabungannya dan harimau putih dengan mudah dipatahkan oleh orang ini dalam sekejap mata. Wajahnya penuh keterkejutan dan keengganan. Mereka berdua adalah Marsial Master Bintang 1. Mengapa kesenjangan di antara mereka begitu besar? Mengapa? Kenapa dia begitu kuat? Mengaum! Pada saat ini, harimau putih bersayap di bawah Ye Ming tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kemudian, tubuh harimau putih yang dipotong oleh pedang Ki putih tiba-tiba terbelah menjadi dua. Darah merah cerah berceceran deras. Kedua bagian tubuh harimau putih yang berada di udara tiba-tiba jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, Ye Ming, yang menunggangi punggung harimau putih, terjatuh dengan keras bersama kedua bagian tubuh harimau putih itu. Dia terjatuh dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya tergeletak di tanah lagi. Kenapa-kenapa? Sampai saat ini, Ye Ming telah membisikkan alasannya. Dia dan harimau putih dari alam yang sama masih dikalahkan oleh Si Feng dari alam yang sama. Si Feng tidak bergerak sama sekali. Dia dengan santai melambaikan tangannya beberapa kali dan menjatuhkannya ke tanah. Ini sangat sulit dia terima. Di masa lalu, dia tidak terkalahkan di alam yang sama. Dia bahkan memiliki modal untuk menantang orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Pada saat ini, kepercayaan dirinya sebagai seorang pejuang telah dihancurkan sepenuhnya oleh Si Feng. Segera setelah itu, suara langkah kaki perlahan mencapai telinga Ye Ming. Ye Ming tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dari posisi ini, dia sekali lagi menatap wajah muda dan acuh tak acuh itu. Kemudian, Si Feng melihat salah satu kaki pria itu terangkat tinggi. Tidak, jangan bunuh aku. Saya tahu saya salah. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu. Ye Ming sekali lagi memohon belas kasihan Si Feng. Adegan ini sangat familiar baginya. Bukankah ini pemandangan yang dia bayangkan saat dia terbaring di tanah? Saat itu, kedua kakinya menjauh darinya. Kali ini, seperti yang dia bayangkan, sebuah kaki terangkat dan tiba-tiba menginjak kepalanya. Mata Ye Ming membelalak saat dia melihat kaki kanan yang terangkat ke arahnya. Selain keterkejutan di wajahnya, ada juga penyesalan di hatinya. Dia sangat menyesal. Mengapa dia harus memprovokasi kutukan ini padahal dia sudah menyingkirkannya? Ye Ming bahkan merasa kesal di dalam hatinya. Itu semua karena harimau putih yang tidak berguna itu. Jika bukan karena harimau putih ini, dia mungkin tidak akan punya nyali untuk memprovokasi orang itu. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sampah seperti mu bahkan tidak pantas menjadi anjing Ben Sao, apalagi menjadi pelayan Ben Sao. Suara merdu terdengar. Kemudian, kaki kanan Si Feng tiba-tiba menginjak wajah Ye Ming, yang sangat terkejut dan ingin mengatakan sesuatu. Di bawah kekuatan kekerasan, kaki Si Feng menginjak kaki Ye Ming dan seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Bang! Sampah realem Raja Beladiri Bintang 1, Ye Ming, telah jatuh. Kemudian, Si Feng benar-benar tampak seperti baru saja menginjak seekor semut. Wajahnya masih cuek. Dia berbalik dan terus berjalan menuju puncak gunung. Ketika sosok Si Feng berangsur-angsur menghilang, sosok muda perlahan keluar dari balik pohon berwarna merah darah tidak jauh dari tubuh tanpa kepala Ye Ming. Matanya dingin saat dia melihat ke arah menghilangnya Si Feng. Kemudian, dia bergumam, meskipun kita berdua adalah master Beladiri Bintang 1, aku merasa masih ada kesenjangan besar antara kekuatan tempur kita. Pemuda itu bersembunyi di kejauhan. Dengan bantuan metode penyembunyian magis, dia memperhatikan Si Feng dan Ye Ming. Di bawah metode penyembunyian ajaib itu, bahkan Si Feng tidak menyadarinya. Kemudian, slip diok yang tergantung di leher pemuda itu sekali lagi mengeluarkan suara tua dan serak. Zonger, apakah keyakinan seni Beladirimu terguncang oleh kekuatan orang ini lagi? Tidak, guru. Yang Zong menjawab dengan wajah yang sangat tegas. Lalu, dia berkata, saya hanya menganalisis kekuatan tempur kita saat ini. 260. Di pohon darah tidak jauh dari Yang Zong, seorang pemuda berdiri di atas batang pohon. Dia mengenakan pakaian prajurit hitam dan membawa pedang besi hitam di punggungnya. Dia melihat ke arah di mana Si Feng pergi dengan wajah galak dan mata penuh kebencian. Lalu dia melihat pergelangan tangan kirinya. Tangan kirinya hilang. Yang Zong telah menyadari keberadaan prajurit muda itu. Dia berbalik untuk melihat prajurit muda itu. Prajurit muda itu juga menatapnya. Kemudian keduanya melintas dan menghilang pada saat bersamaan. Di hutan puncak gunung darah, para pejuang terus berjatuhan seperti pangsit. Mereka tersebar di seluruh puncak gunung. Para pejuang yang memasuki puncak gunung darah semuanya menemukan satu hal. Tidak peduli di alam manapun mereka berada, selama mereka memasuki hutan, mereka akan menjadi master bela diri bintang satu. Kemudian semakin banyak master bela diri muncul. Tidak hanya prajurit, tapi juga binatang iblis. Binatang iblis bersayap kehilangan kemampuan untuk terbang, seolah-olah sayap mereka lumpuh. Di hutan pegunungan yang berdarah, ada orang yang merayakan dan ada yang marah. Seorang seniman bela diri telah menemukan saingan cinta yang pernah mencuri wanita kesayangannya. Awalnya, dengan kekuatan lawannya, dia hanya bisa menyembunyikan permusuhan ini di dalam hatinya. Namun, sekarang semua orang adalah master bela diri bintang satu, dia menyerang ke depan dengan ekspresi garang. Prajurit lain menemukan bahwa sosok kecil yang telah dianiaya olehnya, yang dianggap remeh, bergabung dengan teman-temannya dan menyerangnya seperti binatang buas yang memamerkan taringnya. Benua Tianheng adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Tentu saja, ada banyak orang yang saling membenci. Lambat laun, pembunuhan terjadi di puncak gunung ini. Puncak gunung ini sudah bertahun-tahun tidak ada kehidupan. Vegetasinya subur, dan tidak ada cara untuk mendaki gunung. Si Feng, dengan pedang haus darah di tangannya, terus membuka jalan menuju puncak gunung. Ada juga beberapa orang seperti Si Feng yang membuka jalan bagi mereka di puncak gunung berwarna darah. Para pejuang yang datang ke hutan ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu pergi ke puncak gunung dan menjelajahi tablet batu darah. Namun kini, banyak orang yang terkejut. Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk mencari tablet batu darah, berharap mendapatkan harta langka atau metode budidaya yang tiada taraf. Tetapi ketika mereka memasuki puncak gunung darah, mereka menemukan bahwa mereka, dan orang lain, telah direduksi menjadi alam master bela diri bintang satu. Karenanya, mata sebagian orang langsung berbinar. Ini berarti para jenius dan keajaiban tidak ada lagi setelah memasuki hutan ini. Setiap orang adalah master bela diri bintang satu dan berasal dari alam yang sama. Keunggulan setiap orang dalam jumlah ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Apa harta karun unik langit dan bumi serta metode budidaya yang tak tertandingi? Semuanya ilusi dan sudah tidak ada lagi. Namun, para jenius di masa lalu dan para murid sekte besar telah melihat banyak dari mereka. Mereka telah datang ke gunung berdarah ini. Bagi beberapa pejuang, ini adalah harta karun yang nyata. Selama mereka bisa membunuh murid sekte besar, panennya tidak terbayangkan. Sekte pedang besar adalah sekelompok orang saat ini. Pemimpin sekte adalah seorang pria botak bertubuh besar bernama Wang Lao. Ketika Cui Jian menunjuk Si Feng dengan tangan kanannya, Wang Lao sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan melarikan diri. Namun, setelah melarikan diri agak jauh, Wang Lao menemukan bahwa Si Feng dan Cui Jian sudah tidak terlihat lagi. Mereka tidak mengejarnya, jadi dia berbalik. Sekte pedang besar adalah sekte kecil yang tidak jauh dari kota Cold Frost. Oleh karena itu, banyak prajurit dari sekte tersebut mengikuti Wang Wu Tua ke pinggiran kota Cold Frost. Para pejuang muda sekte tersebut telah tersedot ke dalam ruang merah bersama dengan Wang Wu Tua. Meski banyak korban jiwa setelah memasuki ruang merah, ada lebih dari 30 prajurit yang memasuki hutan Pegunungan Merah. Saat ini, mereka mengikuti Wang Wu Tua untuk melakukan kejahatan di hutan. Semua prajurit yang ditemui oleh sekte pedang besar, terutama mereka yang bertindak sendirian, telah terbunuh. Meskipun pria botak besar Wang Lauhu tampak dewasa sebelum waktunya, seperti pria parubaya, dia sebenarnya tidak terlalu tua. Dia baru berusia 28 tahun. Wajahnya yang dewasa adalah hasil pengalamannya selama bertahun-tahun. Wang Lauhu kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda. Dia bahkan diculik oleh pedagang manusia dan dijual kepada keluarga besar di kerajaan hamparan surga. Namun, Wang Lauhu tidak puas. Dia bersumpah untuk menghilangkan identitasnya sebagai budak. Jadi, Wang Lauhu mengambil risiko dan diam-diam mempelajari metode budidaya dan keterampilan bela diri keluarga. Suatu hari, dia bahkan menyelinap ke rumah harta karun jalur bela diri dan mencuri metode budidaya dan keterampilan bela diri yang paling kuat dalam keluarga. Setelah itu, Wang Lauhu selalu bersembunyi, berkultifasi dengan getir hingga dia mendengar bahwa keluarga besar tempat dia menjadi budak telah dihancurkan oleh keluarga Bai, salah satu dari empat keluarga besar kerajaan hamparan surga. Baru setelah itu, dia mengungkapkannya secara terbuka. Pada saat itu, Wang Lauhu, yang telah berlatih keterampilan bela diri, mempraktikkan metode budidaya dan keterampilan bela diri yang paling kuat dari keluarga besar. Keterampilan bela dirinya telah mencapai alam kerajaan bela diri. Dengan kekuatan Marsial Royal, dia mendirikan grit sabresek. Orang-orang memanggilnya Wang Lauhu, Pedang Agung Wang Lauhu. Sekarang, Wang Lauhu sangat bersemangat. Kepalanya yang besar dan botak sangat menarik perhatian. Dia memegang pedang besarnya di depannya. Di belakangnya, ada lebih dari 30 orang dari sekte pedang besar. Kekuatan Wang Lauhu sudah menjadi kekuatan besar di hutan Gunung Merah. Pada saat itu, banyak seniman bela diri yang menderita. Di antara mereka adalah para murid sekte besar di Kekaisaran Hamparan Surga, serta para murid dari keluarga besar. Wang Lauhu lahir di keluarga miskin. Dia paling membenci orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga bangsawan. Para seniman bela diri wanita yang memasuki hutan Gunung Scarlet bahkan lebih menderita. Mereka disiksa dengan menyedihkan. He he, Putri Ziyun, dengan patuh letakkan pedang di tanganmu. Nanti, aku dan saudara-saudaraku akan membuatmu sangat bahagia. Pada saat itu, Wang Lauhu sedang bertemu dengan Putri Raja Kirin dari Kerajaan Hamparan Surga, Putri Ziyun, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar pertempuran Tianjiao. Putri Ziyun telah terbang bersama Lin Yuexin ke tablet batu merah di puncak gunung. Namun, seperti Si Feng, dia telah terkena kekuatan tak kasat mata yang misterius dan kuat dan terlempar ke puncak gunung. Namun, keduanya tidak jatuh di tempat yang sama. Tidak seperti Wang Lauhu dan Sekte Pedang Agung, mereka tidak memiliki Pada saat itu, dua wanita cantik yang saling jatuh cinta telah kehilangan kontak satu sama lain. Putri Ziyun, yang mengenakan baju besi ungu dan berpakaian gagah, mengarahkan pedang ungunya ke depan. Dia menatap Wang Lauhu, yang berada di depan orang banyak, dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Di masa lalu, dia bisa dengan mudah membunuh sekelompok orang ini. Ia tidak menyangka mereka akan dikepung dan diancam oleh sampah semacam itu. Terima kasih telah menonton!